bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan kriya mesa salam sehat dan sukses lah kalau teman-teman di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara setting CCTV outdoor avarocity 02 sebelum kita masuk ke tutorialnya kita akan cek dulu fitur apa saja yang ada di CCTV avarocity outdoor ini ya Nah ini tombol reset jadi untuk kita kembali ke pengaturan awal bisa tekan itu ya untuk slot memory card ada di sini ini bisa kita buka kemudian CCTV ini mempunyai kualitas gambar 5 megapixel support of it support rc45 juga support WiFi 2,4GHz CCTV ini mempunyai angle 135 derajat jadi lebih luas ya juga support PTZ motion detection color net vision jadi kalau malam bisa nyala ini CCTV ini juga bisa untuk komunikasi dua arah kemudian memori card bisa sampai 128 GB untuk adapternya output 12 volt 2 ampere ya oke teman-teman kita langsung saja ke tutorialnya ya kita nyalakan dulu untuk CCTV nya kita colokkan adapter ke listrik kemudian kabel yang ini kita colokkan ke CCTV nah kemudian biarkan CCTV ini berputar-putar dulu ya nah sekarang kita siapkan aplikasi avarocity yang sudah kita download di playstore teman-teman jika bisa bikin akun menggunakan email dan passwordnya nah ini tampilan dari aplikasi avarocity ini kita klik kemudian tekan tanda plus di pojok kanan atas kemudian 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 kita geser ke atas kita pilih kamera dan kunci kemudian kita pilih kamera kemudian ini kita centang ya next nah ini adalah wifi dan password dari wifi di rumah kita ya jadi teman-teman kita akan memasukkan HP dan passwordnya kemudian lanjut kemudian lanjut nah sekarang kita hadapkan barcode ini ke arah CCTV seperti ini ya sampai ada suara nah oke kita lanjut lagi biarkan CCTV ini terkoneksi dengan wifi jadi teman-teman harus punya wifi ya kalau tidak punya wifi menggunakan modem juga bisa tetring dari HP juga bisa nah sudah selesai kita klik selesai nah CCTV ini sudah bisa kita pantau lewat HP menggunakan wifi di rumah ya jadi teman-teman kalau tidak kita punya wifi di rumah bisa menggunakan modem ya modem wifi atau tetring dari HP kalau tetring dari HP menggunakan 2 HP ya HP pertama sebagai HP untuk modem wifi dan HP kedua sebagai pemantau nah ini bisa kita buka fitur-fitur dari CCTV Avaro teman-teman bisa nyoba ini ada lampu juga bisa kita setting otomatis atau kita untuk setting manual ya untuk menggerakkan CCTV kita ada kursor ini kita klik nah ini untuk menggerakkan CCTV bisa kanan kiri untuk berputar-putar untuk tampilan gambar ini penting ya karena 5MP ini ya dan untuk pemasangannya juga sangat mudah ini teman-teman ya karena sudah disertai dengan bracket ya dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin setting CCTV Avaro ini usahakan jarak antara router wifi dengan CCTV itu jangan terlalu jauh ya biar kualitasnya bagus dan responsif untuk pergerakan dari CCTV Avaro ini nah disini ini teman-teman bisa setting nah seperti itu teman-teman ya jadi untuk cara setting CCTV Avaro outdoor seri CT02 dengan menggunakan WV ya memang harus punya WV ya untuk CCTV Avaro ini ya kalau tidak punya WV kita tidak akan bisa untuk setting CCTV Avaro ini oke teman-teman ya semoga video ini bisa bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar dapat update video terbaru dari kriya mesa tetap jaga selalu kesehatan dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh